Intro Welcome back youtube my channel Di abel88 Di video kali ini Kita akan Unboxing kan Sebuah drone Yang datang dari Toko online Dari bank good Sebelum memulai Alangkah baiknya Subscribe dulu channel Abel88 Supaya tidak Ketinggalan video-video Selanjutnya Kita ambilkan dulu Silet untuk membuka Isi paketnya Dan hati-hati Awas terkena tangan Sesuai dengan Spesifikasi Dan yang saya pesan Warna hijau Dan baterai bonus 2 Echin E017 Atau produk Baru dari Alde Blue Dan sangat Rekomendasikan Buat umur 14 tahun Dan Dronenya Setabil Mantap Dan Kita buka Langsung Langsung Wow Sangat keren Dan Sempurna Berpaduan Hijau Dan Hitam Warna yang Saya suka Dari Drone ini Mudah Ringan Dan Cepat Terbangnya Mari kita buka Satu-satu Apa saja yang ada Di dalam Isi paket ini Pertama-tama Kita dapat Drone Dan Satu Unit Remote Control Remote Kontrolnya Sangat Nyaman Dipakai Untuk Kita Yang Lagi Cari Drone Racing Dengan Harga Murah Dan Dapat Dua Baterai Drone Dari Fabrikan Dengan Kapasitas 150 Mah 3,7 V Dan Kalau Ingin Bermain Lama Atau Ingin Puas Bermain Kita Tambahkan Saja Atau Beli Baterai Cadangan Dan Apa Saja Yang Ada Di Dalam Plastik Satu Obeng Dan Satu Alat Pengunci Buat Membuka Baling Baling Dan Baling Baling Ada Empat CW CCW Dan Kabel Charger Dan Pastinya Sangat Lengkap Untuk Bonus Bonus Sebelum Memulai Mengoperasikan Drone Aicin 017 Kita Pertama Membuka Remote Control Dan Beli 3 Baterai Alkaline Jenis AAA Supaya Kuat Dan Tangguh Pake Baterai Yang Asli Atau Agak Mahal Sebelum Memulai Mengoperasikan Sebaiknya Kita Baca Baca Dulu Buku Panduan Atau Buku Manual Supaya Kita Paham Cara Mengerjakan Atau Cara Menjalankan Drone Dengan Mudah Dan Hati Hati Drone Kita Mulai Cara Menjalankan Drone Aicin E017 Pertama-tama kita cek remote dulu apakah layak dipakai atau ada kekurangan Dan mulai kita nyalakan remote Lalu kedua dengan tempelkan soket baterai ke drone Supaya nyala dan connect berwarna lampu berwarna biru untuk depan Dan lampu berwarna merah untuk posisi belakang Dan cara mengerjakannya kita harus mulai dulu Binding atau kita koneksikan antara remote dan drone dengan cara Pencet tombol depan lalu ke bawah Dan kita binding arahkan ke yang bagian kiri dan kanan ke arah bawah Dan drone siap terbang secara pelan-pelan Saya rekomendasikan untuk pemula yang ingin mencari drone dengan spek tinggi dan kuat di harga Rp 300.000an Dan sudah altitude hold dan sangat nyaman untuk dipakai untuk pemula apalagi Drone ini sangat kencang dan banyak fitur-fitur di dalannya Cara mengoperasikannya sama dengan video-video Yang lalu dan cara mengoperasikan remote-nya Seperti maju gas Turun maju gas Turun maju gas Kurangi gas Maju Dan tombol kanan Kiri Baju Mundur Belok Baju Mundur kanan kiri belok kita kembali lagi seperti tanah dan mulai nyalakan lagi remote-nya kita konektikan lagi ke drone-nya dan nyalakan ingat bro ya posisi depan warna lampunya warna biru dan posisi belakang lampunya warna merah untuk kalibrasi atau koneksikan tekan tombol belakang depan mundur lampunya tidak berkedip lalu kalibrasi ke kanan yang kiri yang kanan ke bawah ini sudah masuk berkoneksi dan siap untuk terbang pelan-pelan saja standby menyala motornya lalu kita tekan gas ke depan kita mulai terbang di indoor dulu untuk mencoba drone ini stabil atau tidaknya kita coba di ruangan cara mengoperasikan drone atau cara mengoperasikan drone atau cara mengoperasikan remote connect to drone dengan tekan tombol atas lalu ke bawah dan tekan tombol kanan kiri ke bawah untuk kalibrasi atau untuk mengkoneksikannya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terus matanya mau habis akibatnya tidak full Kita mulai lagi di tes yang kedua Karena di tes yang pertama batunya habis dan tidak lama untuk diterbangkan Dan sekarang batu baterainya sangat full dan kita coba untuk mengkoneksikan remote ke drone dengan cara tekan ke atas lalu ke bawah Dan koneksikan lalu giro ke kanan kiri ke bawah Dan kita siapkan drone untuk terbang Apakah bisa stabil dan drone ternyata sangat stabil Mode altitude hold atau sebagai pemula supaya kita bisa mengoperasikan dengan cara pelan-pelan Dan supaya kita bisa tahu cara bagaimana drone itu stabil atau tidaknya tergantung kita yang menjalankannya Atau tergantung kita pilotnya Dan sampai disini kita meng-review atau meng-unboxikan suatu drone tipe Echin E017 Jika kalian suka dengan video-video ini Klik tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman Supaya tidak ketinggalan informasi tentang dunia penerbangan atau dunia drone Terima kasih sudah support channel Abel 88 Terima kasih sudah menonton! 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 selamat menikmati